Malam yang sangat indah. Aku agak gak enak badan. Teman kita panggil ambulans dalam perjalanan. Dokter, dia akan sembuh. Harus diperiksa dulu. Para putri mengkhawatirkan temannya. Sambungkan ke mesin cepat. Sesuaikan. Ini mustahil, gak ada denyut nadi. Jantungnya gak berdetak. Dia bisa diselamatkan. Kajaiban yang bisa menolongnya. Kasihan, Rapunzel. Tunggu, dua kabel gak tersambung. Mungkin karena ini, coba lihat. Masih ada harapan. Bersihkan wadahnya. Hiasi alas dengan bunga. Lapisi kasur dengan kain. Peti mati kristal untuk sang putri. Apa Rapunzel tertidur selamanya? Para putri mengunjungi pelayanan yang terbaik. Butuh tempat terbaik untuk istirahat. Bagaimana dengan yang ini? Oh, terlalu kecil. Bagaimana dengan yang itu? Wow. Cantik. Sudah diambil. Pilihan selanjutnya. Lihatlah yang ini. Ini sempurna. Peti mati kristal untuk Rapunzel. Ayo buat si teman kecil. Bentuk kepala. Bentuk badan dan ekornya. Tutupi kaki. Gambar wajahnya. Spons dengan lembut. Bunglon Pascal adalah teman setia Rapunzel. Putri merindukan temannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Rapunzel. Pascal membawa buket bunga kecil. Oh, ini mengharukan. Pascal, ini memang sulit. Tapi kami bersamamu. Pascal terjatuh. Oh, tidak. Ada apa dengannya? Dia tertidur bersama Rapunzel. Oh, sobat. Kamu akan nyaman di sini. Kami akan menyelamatkan kalian. Dua kehilangan bagi keluarga di sini. Nenek penyihir siap menyambut tamu. Nana, buku mantraku. Tolong bantu kami. Teman kami tertidur. Kamulah harapan terakhir kami. Coba kita lihat. Telah lawar berkerungun. Pergilah. Ayo. Sekarang lanjutkan ritualnya. Baca mantra-nya. Finto, conto, karela. Ungkapkan kebenarannya. Sepatuh ramuan, ciuman, atau buku. Ciuman. Terima kasih. Para putri siap bekerja. Harus pasang pengumuman di mana-mana. Untuk kandidat terbaik. Asyap selebaran. Ayo lanjutkan. Oh, oh. Mereka lupa ember lemnya. Apa ini? Menarik. Juri siap. Pemilihan dimulai. Kandidat pertama, Frankenstein. Dimana kekasihku? Oh, pastinya enggak. Selanjutnya. Oh, tidak. Mereka enggak mendengarkan puisiku. Ayo sambut pangeran buttercup. Aku akan bangunkan Rapunzel dengan sebuah lagu. Oh, telinga kami sakit. Kalian memang enggak punya selera. Siapa yang ada di balik jubah? Halo, aku Flynn. Tada. Bunga untuk wanita cantik. Oh, pria sejati. Sempurna. Aku enggak akan mengecewakan. Kita tutupnya. Lebih bagus hitam. Hiasi dengan matahari. Panggang di dalam lampu. Rapunzel tahu cara menggunakannya. Para putri membawa Flynn pada kekasihnya. Ini teman kami. Coba cium dia. Aku harap ini membantu. Oh, enggak bisa. Coba lagi. Oke. Ini hadiahku untukku. Aku mencintaimu, sayang. Hei, siapa yang membangunkanku? Rapunzel? Flynn, aku enggak mengenalimu. Kamu sudah sadar. Sobat, kamu kembali. Cinta dan persahabatan membangkitkan Rapunzel. Pascal masih tertidur lelam. Oh, kasihan dia. Apa yang bisa membangunkannya? Teman-teman, kita butuh rencana. Biarkan aku cium dia. Mungkin akan berhasil. Mata Bung Lon tetap tertutup. Aku lakukan yang kubisa. Biar ku coba. Pascal, kamu hidup. Kajaiban, kita bersama lagi. Bung Lon mengucapkan terima kasih padanya. Buket untuk Ariel. Oh, manis sekali. Terima kasih. Selamat datang kembali, Pascal. Buatlah lentera terbang. Desain dipindahkan ke kertas. Cat moti. Ambil lilin LED. Konon, Lentera bisa mengabulkan permintaan. Hari terpenting dalam hidup. Halo, sayang. Halo, sayang. Kejutan apa yang kamu punya? Hari tidak terlupakan menanti kita. Aku akan memandung. Satu langkah lagi. Naik perahu. Silakan, sayangku. Tunggu. Mereka melupakan Pascal. Plin, kamu sangat romantis. Itu para delentera terbang. Yeay. Ayo kita luncurkan juga. Semoga cinta kita selamanya. Cintaku. Maukah menikah denganku? Oh. Aku mau, Plin. Ucapkan selamat pada pasangan itu. Buat rok cantik dari kain satin putih dan kain sisipan ungu. Kencangkan pinggangnya. Rok yang sangat cantik. Mulai kerjakan korsetnya. Kertas busa bisa menahan bentuk dengan sempurna. Hiasan ini terlihat sangat indah. Wow. Tambah lengan gelembung lalu pangkas sisi dan bekas potongan. Sepatunya terdengar seperti lonceng. Si pengantin terlihat mengagumkan. Lihat dirimu. Kau cantik. Benar begitu, kan? Wow. Ini sempurna. Sepertinya kita lupa sesuatu. Benar sekali. Kerudung. Gambar bando pada kertas busa. Sangat cocok untuk Rapunzel. Oh. Kilau ini akan membuat sang pangeran tergila-gila. Kerutkan kain tule putih. Tempelkan pada bando. Terlihat seperti kelopak bunga. Hei, selamat pagi, tukang tidur. Bangun, semua sudah menunggumu. Apa? Di mana aku? Astaga, pernikahanku. Benar. Aku hampir kesiangan. Gaun ini sangat pas. Wow. Kau cantik sekali. Kau sudah coba sepatunya? Ibu peri Cinderella memberi kita ini. Terima kasih semua. Jangan lupa kerudungnya. Itu hiasan utama. Bagaimana? Kau gadis paling cantik di seluruh kerajaan. Aku tidak bisa berpaling darimu. Si nenek mulai menangis setelah melihat cucunya. Manis sekali. Gadis kecilku sudah dewasa sekarang. Buat dasaran dari karton bergliter. Ada matahari emas bersinar di belakangnya. Lebih bagus membuat undangan pernikahan dengan amplop mini seperti ini. Kunci dengan bentuk hati. Rapunzel menulis undangan pernikahan untuk para tamu. Rafael, tolong antarkan amplopnya. Hai. Tentu saja, akan ku coba. Ini rumah teman pertama. Masukkan amplop ke dalam kotak surat. Dan selesai. Surat pagi? Ini sudah agak siang. Oh, apa itu? Wow, pernikahan Rapunzel. Aku akan datang. Mungkin si tukang pos yang salah. Atau mungkin si putri sendiri yang ingin mengundang ibu gotol. Apa ada yang menerobos masuk rumahmu? Nyonya, ini ada surat. Aku tidak punya teman. Pergi sana. Tapi terimalah surat ini. Dia pergi cepat sekali. Coba kulihat. Apa gadis kecilku akan menikah? Tidak akan kubiarkan. Dia tidak pantas untuknya. Apa ibu gotol berencana merusak pernikahan Rapunzel? Begitu gotol tahu tentang pernikahan Rapunzel, dia mulai menyusun rencana jahat. Bagaimana merusak penampilannya? Resep apa yang aku punya? Aku butuh dosis yang tepat, beberapa mantra. Oh, dia akan rasakan ini. Ramuan ajaib sudah siap. Tinggal taruh di salon kecantikan. Di sini tidak ada yang tahu. Rapunzel ingin menata rambut untuk pernikahan. Aku sangat gugup. Sayang, kau tahu aku profesional. Oh, tidak. Selena mengambil sampo ajaib itu. Begitu dia ratakan ke seluruh rambut, warnanya berubah. Aku tidak mengerti bagaimana bisa terjadi. Oh, tidak. Pernikahan akan hancur. Satu botol kaca ditambah slime sama dengan hal menakutkan. Glitter pun melengkapi itu. Dan sekarang campuran terlihat bagus. Hiasi botol dengan label dan logo. Sampo spesial akan membuat rambut lebih berkilau. Tutup yang bagus. Ada sampo ajaib di dalamnya. Tunggu, aku punya sesuatu untukmu. Dia pergi mengambil botol. Ramuan penyembuh memperbaiki rambutnya. Yay, pernikahan terselamatkan. Yay! Kita butuh kertas busa hologram untuk sadelnya. Wow, terlihat luar biasa. Lengkapi harness dengan pita dan manik setengah. Begitu juga bagian depannya. Buat mahkota bunga dari bunga-bunga yang lembut. Ini menawan. Cuitannya menarik perhatian kuda kedua. Haha, mahkota bunga ini kesukaannya. Kuda jantan itu memberinya pada teman barunya sebagai tanda penghargaan. Wow, mereka saling suka. Semua siap untuk perayaan ini. Di mana pengantinmu? Dan inilah aku, pengantin yang mempesonal. Sayang, kamu cantik. Ayo kita mulai. Menyatakan kalian sebagai suami istri. Ayo berpekar cincin. Terima kasih, Maximus. Pengantin sudah boleh berciuman. Kita jadi suami istri. Pernikahannya luar biasa. Liliin plastisin. Gulung gumpalan. Wow, tonjolan bayi. Ratakan dengan kuas. Saatnya ganti baju. Wow. Buatlah korset. Pakaikan. Dan baju kerut. Cantik sekali. Kiasi korset dengan tali. Saat ini Rapunzel sedang mengandung. Flynn dan Rapunzel pergi piknik. Sayang, sudah kupikirkan semuanya. Ini kursi malas yang nyaman untuk calon ibu. Wow, camilannya banyak. Duduklah, sayang. Kamu harus nyaman. Wah, perutku sudah besar. Mau kue dadar? Oh, tidak, tidak. Jangan yang manis. Soda dan burger kalau begitu. Aku tidak mau juga. Mungkin hanya susu? Iya, tidak. Oh, bagaimana menyenangkannya? Oh, bunga yang sangat indah. Dapat petunjuk. Untukmu, sayangku. Rapunzel senang. Wanita hamil tahu yang dibutuhkan. Suami yang perhatian punya cara untuk menyenangkan istrinya. Bola warna-warni berseratan. Buat garis gelombang. Warna kemarilah. Warnai bola semangka. Ekor. Bungkus gulungan kita. Set yang aneh. Untuk apa ini? Rapunzel istirahat di ruang kamu. Oh, cerita yang menarik. Sayang, aku pulang. Lihat yang kubawa. Hampir bangun. Ayolah, apakah sulit? Coba saja sendiri. Ayolah, semangka akan berguna. Ayo rekatkan dengan baik. Nah, bagaimana rasanya? Oh, bagaimana bergeraknya? Aku tidak bisa meraih apapun. Oh, punggungku sakit. Sudah kamu rasakan? Ayo makan, aku lapar. Mau melihat kejutanku? Kaya. Satu pukulan. Rapunzel dapat yang besar dan Flynn dapat yang kecil. Hmm, enak. Semua yang terbaik untukmu. Rapunzel menghangatkan diri di perapian. Sayang, lihat yang kutemukan. Pemutar kuno. Oh, penemuan yang bagus. Lagu pernikahan kita berdansa seperti dulu. Mereka mulai berdansa. Oh, aku tidak enak badan. Duduklah, apa keluhanmu? Sepertinya aku muang. Aku harus bagaimana? Pakailah ini, sayang. Tapi itu tidaklah cukup. Hmm. Kantongnya sudah habis. Oh, ini buruk. Kucari obatnya. Hmm. Aku kembali secepat mungkin. Minumlah ini. Oke. Obatnya manjur. Aku merasa lebih baik. Mereka beristirahat sambil berpelukan. Aktivitas hari ini sudah cukup. Wow, Prada mengkilap. Ayo buat konfeti. Isi balonnya. Warnai hitam. Buat tulisannya. Perempuan atau laki-laki? Itu pertanyaannya. Gantung Prada. Dekorasi bertema untuk pesta pengungkapan gender. Mereka mempersiapkan anak kembar tiga. Belum tahu jenis kelaminnya. Nah, sayang. Ungkap rahasia ini. Dengan senang hati. Dan yang pertama. Yay. Wubung. Perempuan. Wow. Dan yang kedua. Wuhu. Perempuan lagi. Dua putri seorang putra. Aku mau coba. Giliranku. Kembar tiga. Semuanya perempuan. Oh. Berita yang tidak terduga. Suami istri itu mandi konfeti. Sepertinya persalinan sudah dekat. Ayo ke rumah sakit. Plin membawa istrinya ke rumah sakit. Rapunzel akan melahirkan. Semua akan baik-baik saja. Ayah, tenanglah. Tunggu di belakang layar. Aku tidak bisa tenang. Oh, bagaimana kabar mereka? Akhirnya berakhir. Persalinan sudah berhasil. Oh, putri-putriku sayang. Semua berambut panjang seperti ibu mereka. Biar ku bantu. Ini lebih baik. Terima kasih untuk bayinya. Waktunya untuk pulang. Ibu Gotel ditinggal untuk menjaga anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semuanya tidur nyenyak. Oh, bagus. Sekarang aku tidur juga. Ibu Gotel pun tertidur. Oh, para bayi itu bangun. Dan mereka siap untuk iseng. Para putri kecil ingin menata rambut ibu Gotel. Cantik sekali. Ayo kembali. Mereka langsung kembali ke tempat tidur. Oh, apa aku benar-benar tertidur? Apa yang terjadi? Oh, mungkin itu hanya mimpi. Ayo pecahkan balonnya. Sedotan berguna. Ambil sepotong. Tutup bagian bawah. Pasang dispenser. Kerah tua. Persis yang kita butuhkan. Ambil karabiner. Pasang ujungnya. Taruh botol susu pada ban karet ini. Sabuk nyaman untuk menyusui. Iya, oke. Kalian tidak mendengarkan aku. Semuanya menangis. Hei, ada apa ini? Kenapa? Mungkin kamu bisa menenangkan mereka? Aku menyerah. Coba kulihat. Oh, kalian mau makan ya? Ini sabuk makan kuha. Tantangan diterima. Minum susunya. Anak-anak menjadi tenang. Twinkle, twinkle, little star. Kenyang dan juga puas. Mereka tertidur di pelukan ayah mereka. Rapunzel memotong rambut oleh soft pose. Wow, transformasi yang hebat. Sudah kupangkas ujungnya. Bagaimana menurutku? Oh, rambutku pendek sekali. Fiona sedang merawat tanaman. La, 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 la. Aku menyirami bunga. Temanku, tolong kembalikan rambutku. Please. Katak bisa membantumu. Tidak ada perubahan. Kubuat masker lidah buaya. Ya. Fiona memotong daunnya. Dia memasak. Aku takut bereksperimen sekarang. Shrek kembali ke rumah. Oh, Rapunzel. Katak cocok untukmu. Ini untukmu, sayangku. Aku sibuk. Ini maskernya. Aku takut. Ayo uji maskernya pada Shrek. Kepalanya yang botak sekarang tumbuh rambut. Aku sangat menyukainya. Wow, cantik. Rapunzel gak takut lagi dengan prosedurnya. Hore, kamu menyelamatkanku. Ini sangat efektif. Oh, makanan. Keledai juga tumbuh rambut. Sedotan. Potong ujungnya. Belah dua. Buat bulu mata. Cat dengan akrilik hitam. Seperangkat bulu mata palsu. Tutup kotaknya. Siap bereksperimen. Fiona mengunjungi Rapunzel. Biarku sisi rambutmu. Ide yang bagus. Fiona mengambil sisir dan mulai bekerja. Oh, jepit rambut yang bagus. Cocok untukmu. Ini cantik. Boleh aku bedaki pipimu? Rapunzel memakai bedak. Nuansa yang sempurna. Oh, apa itu? Bulu mata palsu. Ayo tambahkan. Wow. Aku suka warna umur. Yang biru untukmu. Wow. Aku mau bulu mata juga. Boleh aku memilikinya? Hey. Tinggal yang warna pink. Wow. Aku tampak cantik. Oh, my. Wanita tampak sangat cantik di segala usia. Hahaha. Tutupnya banyak. Ambil botol. Potonglah. Amplas tepinya. Pion. Titik-titik perak. Toples ini akan berguna. Susun semuanya. Kertas busa berfungsi sebagai tepinya. Kancing separuh manik. Potong sedotan. Tempelkan ke aksesori. Set penguap dan pembersih ultrasonic yang keren. Rapunzel dan Maximus istirahat. Kamu mau apa? Kuda senang dengan camilannya. Halo, Maximus. Ini silakan. Oh, terima kasih. Duduk pasti menyenangkan. Maximus, bawakan kursi panjang. Enak, kan? Tentu saja. Maximus membawakan beri. Apa ini untukku? Oh, aku dipenuhi jerawat. Kamu alergi. Maximus juga. Tanaman ini beracun. Oh, wajahku. Aku tahu harus apa. Yes. Ini, taruh di wajahmu. Puapi dulu kulitnya. Lakukan pembersihan ultrasonic. Tolong aku, sobat. Wajah Fiona tanpa satu pun jerawat. Ah, rawa yang sempurna. Ambil sekuntum bunga. Uleni. Gulung sosis tipis. Buatlah lubang. Lapisi dengan pernis. Keluarga lintah. Isi toples dengan slime. Menyelamlah. Tutupi dengan selembar kain. Ikat dengan benang. Siapa yang mau mencoba pengobatan lintah? Nenek datang ke salon. Halo, bisa aku bantu? Bunggungku sakit sekali. Fiona spesialis terbaik dalam kasus seperti itu. Oh, sakit sekali. Fiona. Ada tugas untukmu. Oke. Fiona membawakan obat mujaram. Lintah akan melakukan tugasnya. Ya. Ayo coba obat ajaib ini. Lihatlah lintah ini. Hahaha. Manis. Rapunzel melekatkan lintah pada Nenek. Wow. Punggungku gak sakit sama sekali. Bagus sekali. Biar aku lepaskan. Enggak, enggak. Aku ingin mewarnai rambutku. Rapunzel mulai menata rambut Nenek. Cantik sekali. Aku tampak hebat. Oh my. Bye-bye. Satu set isi pensil yang bisa diganti. Cat. Potong ujungnya. Rekatkan manik. Pita mengkilap. Pelembab bibir Kiko. Nuansa untuk setiap selera. Rapunzel pergi ke toko kosmetik. Hai, there. Aku mau beli sesuatu. Banyak sekali barang keren. Wow. Kami punya hal yang baru. Perangkat untuk membesarkan bibir. Mau mencobanya? Tentu. Ini akan berguna di salon. Wow. Silahkan duduk. Yes. Bagaimana memakainya? Taruh di bibirmu dan tunggu sebentar. Rapunzel mengikuti instruksi. Ayo periksa. Coba lihat. Ini gak cukup. Aku mau lebih. Coba pelembab bibir baru kami. Aku suka pink. Dia sudah selesai. Efek yang luar biasa. Akanku taruh di keranjangmu. Terima kasih. Pelanggan akan senang. Datang lagi ya. Tentu saja. Bye-bye. Potonglah tusuk sate. Susun semua bagian. Bagus. Cat putih. Lingkari tutupnya. Lalu dilem. Hiasi dengan pita perak. Manik-maniknya banyak. Pasang sebagai kaki. Kabel listrik. Ini mesin tato alis. Chucky datang ke Rapunzel. Aku ingin mengubah alisku. Iya. Wow, banyak pekerjaan. Wow. Berbaring yang nyaman. Yes. Rapunzel mencabuti alisnya. Dia keasikan sampai gak ada yang tersisa. Semuanya selesai. Lihat. Hei, di mana alisku? Kamu mencabuti semuanya? Bagaimana aku bisa hidup tanpa alis? Stop. Aku akan beri riasan permanen. Rapunzel membawa alat khusus. Aku lakukan semua dengan cepat. Selesai. Coba lihat. Wow. Ini luar biasa. Terlihat alami. Bye. Sekarang kita bisa bersantai. Potong persegi panjang kain bludru. Gambar matahari emas di tengah. Pasang bendera di tusuk sate. Oh, semoga Rapunzel mengerti tanda ini. Rapunzel melaju ke menara. Apa ada yang tinggal di sana? Ada bendera di jendela. Mereka butuh bantuan? Hmm. Aku harus membantu. Mereka pasti memanggilku. Bagaimana caraku naik? Aku bisa melempar rambutku. Oh. Tapi terlalu ringan. Akanku lihat tasku. Sendok ini bisa membantu seperti kait. Rapunzel mengikat sendok ke rambutnya. Ayo, kulemparkan kait ini. Oh, meleset. Kucoba lagi. Berhasil. Aku bisa memanjat. Rapunzel berhasil masuk ke menara. Ada orang di sini. Halo? Ada yang lari melewatinya. Hmm. Mungkin ada yang sembunyi di sini. Wow. Siapa di situ? Keluarlah. Hehehe. Oh, itu kau. Mau bermain? Aku membawa makanan. Ayo ngemil. Itu lebih baik. Stik kayu ini siap digunakan. Buatlah tenda. Pasang kain goni di atas. Hiasi pintu masuk dengan pom-pom warna-warni. Atasnya ada ujung tajam seperti kastil sungguhan. Kita perlu banyak bantal. Tenda ini akan jadi benteng bermain yang luar biasa. Bayi Gotel sedang bermain di kamar barunya. Tapi dia ingin membangun rumah. Dia perlu banyak bantal. Dan selimut. Rapunzel baru pulang. Oh, berantakan sekali di sini. Oh, kau mau punya tempat sendiri? Halo, aku mau pesan tenda. Sekarang tunggu, kita bisa bereskan. Itu dia kirimannya. Yeay, terima kasih. Hooray, ini seru. Bisa sembunyi dan bermain di sini. Kita punya trek balap. Ini garis finishnya. Wow, mereka mulai balapan. Siput memimpin. Buat siput dari modeliat dan cangkang. Tambah garis merah. Oh, lihat wajah kecil itu. Aku tahu kau ingin punya periharaan. Lihat isi kotak. Wow, ini siput sungguhan. Terima kasih. Wow, kau lapar. Mana makanannya? Aku segera kembali. Tapi siput itu keluar dari kotak dan mulai makan semua yang ada di jalur. Wow, siput yang benar-benar lapar. Kau di mana? Oh-oh, kurasa kau kebanyakan makan. Walau. Terima kasih.